Hai guys, nama aku Christina, welcome to my channel Jadi di video hari ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku bisa sembuhin jerawat aku waktu itu Hanya dengan 3 steps skincare rutin, dimana kuncinya itu ada di satu produk yang harganya juga sangat terjangkau Sebenernya kalau misalnya kalian udah nonton video Agni Storyku yang 2 video sebelum ini Kalian pasti tau jerawat yang aku alamin tuh gak cuma 1 kali terus sembuh Tapi udah sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi Jadi jerawat yang aku alamin tuh gak cuma 1 kali 1-2 kali, tapi kayak berkali-kali sampai 6 kali Dan setiap jerawatan itu, cara sembuhinnya itu beda-beda Makanya di video hari ini aku mau sharing ke kalian salah satu cara yang aku lakuin Yang bisa menyembuhkan jerawat aku waktu itu Just for disclaimer, I am not an expert or a dermatologist Di video ini, aku cuma mau sharing aja ke kalian berdasarkan pengalaman aku sendiri ya Apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian Dan juga sebaliknya Jadi mohon maaf kalau ada salah penyampaian ya Semoga video ini bisa membantu kalian So, without any further ado, let's jump right into the video Jadi waktu aku SMP3, aku mengalami jerawatan lagi setelah udah beberapa kali jerawatan Sembuh, jerawatan sembuh, terus aku mengalaminya lagi Dan pada saat itu jerawat yang aku alamin tuh seperti ini Jerawatnya itu gede-gede, kayak batu, tapi dia bukan jerawat batu Tapi dia tuh bernanah, dan sakitnya tuh bener-bener sakit banget Sampai kalau aku mandi, kena shower, air shower turun ke muka aku tuh sakit Aku cuci muka aja, kesakitan guys Bener-bener sesakit itu jerawatnya Pokoknya jerawatnya tuh bener-bener sakit banget Besar banget, merah banget, inflame banget Nah tapi singkat cerita, pada saat itu aku melakukan banyak research Aku cari tau segala hal tentang jerawat di Youtube, di Google, di internet Semuanya aku cari sebisa mungkin Aku bener-bener belajar banyak banget tentang jerawat pada saat itu Sampai itu tuh bisa menjadi pelajaran aku gitu lah Pelajaran di sekolah anggapannya Bener-bener semua waktu yang aku punya Aku luangkan untuk research tentang acne ini Sampai akhirnya aku menemukan satu video Video ini Dan ada satu video lagi sih, video ini aku bakal terusin disini juga Dua video ini bener-bener mengubah hidup aku Aku sangat berterima kasih dan mengucap syukur Aku bisa menemukan dua video ini yang sangat amat membantu hidup aku Sampai sekarang pun masih sangat membantu aku Karena sampai sekarang pun aku masih menggunakan produk-produk yang disaranin di video-video itu Jadi di dalam kedua video itu, kedua perempuan itu menjelaskan gimana caranya mereka bisa sembuhin jerawat mereka Dengan menggunakan produk yang namanya acne.org Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video acting story aku Aku yakin kalian tau acne.org itu apa Tapi waktu itu aku cuma jelasin secara singkat Makanya di video hari ini aku mau jelasin ke kalian sedetail mungkin tentang acne.org Karena banyak banget dari kalian juga yang DM aku Nanya-nanya tentang acne.org Gimana cara belinya Makanya disini aku bakal jelasin semuanya Jadi akhirnya waktu itu aku menggunakan produk acne.org ini Dan setelah dua minggu aku pakai acne.org ini Muka aku langsung berubah jadi begini guys Gila banget dari yang tadinya jerawat gede-gede di deket alis ini Gede-gede sakit inflame kayak jerawat batu Dalam dua minggu doang hampir sembuh kayak gini Dari yang tadinya kayak gini sampai kayak gini Gila banget guys Segila itu Perubahannya bener-bener sedrastis itu Jerawatnya tuh bener-bener hampir hilang semuanya Kayak tinggal dua atau tiga jerawat gitu Dari yang tadinya banyak banget berbelas-belas jerawat gitu Dalam dua minggu itu tuh jerawatnya bener-bener Setiap hari makin kempes, makin kempes, makin kecil, makin sembuh, makin hilang Bener-bener hampir sembuh, hampir hilang Cuman bekas jerawatnya masih ada Cuman kan yang penting jerawatnya hilang dulu Bener-bener aku bahkan amaze banget Dan setelah satu atau dua bulan aku pakai acne.org ini Muka aku langsung bener-bener bersih, mulus seperti ini Bener-bener bersih, mulus Kayak jarang banget jerawat muncul Jadi kayak produk acne.org ini tuh kayak bener-bener Keeping my acne at bay Biar acne-nya tuh gak muncul-muncul terus Kalau pada waktu itu sebelum aku pakai acne.org Itu kan jerawatnya muncul terus Setiap hari muncul Kayak belum sembuh satu aja udah muncul seribu Tapi setelah aku pakai acne.org ini Jerawatnya tuh bener-bener kayak hilang Dan gak nunggu-nunggu gitu Jarang banget nunggunya Paling kalau lagi mau datang bulan Baru muncul jerawat-jerawat hormonal di daerah sini Itu pun cuma satu atau dua aja Jadi I was super happy I was super amazed by the products Dan sampai sekarang pun aku masih pakai acne.org ini Jadi apa itu acne.org? Acne.org itu adalah sebuah website Yang dibikin oleh seorang acne fighter Yang based di Amerika Pada tahun 1996 Jadi website ini tuh udah ada dari tahun 1996 Owner dari acne.org ini juga seorang acne fighter Dan setelah trial and error dia Setelah dia mencoba banyak banget produk di luar sana Akhirnya dia menemukan sebuah rutinitas Sebuah regimen Regimen itu adalah rutinitas Yang disebut sebagai acne.org regimen Seperti nama websitenya Yaitu acne.org Jadi acne.org regimen ini adalah sebuah rutinitas Yang dibuat oleh owner dari website acne.org ini Untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami jerawatan Dan mereka mau menyembuhkan jerawat mereka Dimana rutinitasnya itu hanya mengandung Tiga produk Cuma tiga produk aja Sesimpel itu Dan setelah beberapa tahun Website ini makin terkenal Makin terkenal Makin banyak orang yang terbantu Makin banyak orang yang sembuh jerawat ya dengan menggunakan skincare rutin yang dia ciptakan ini Akhirnya dia memutuskan untuk membuat produknya sendiri Dengan tujuan yang sama Yaitu untuk membantu orang Dan aku percaya bahwa dia itu bener-bener mau membantu kita para acne fighter di luar sana Karena dia itu gak pernah sekalipun endorse Sponsor produk-produk dia Bener-bener semua review di youtube yang kalian lihat tentang acne.org ini Itu semuanya gak disponsor dan gak di endorse Termasuk video ini Karena bahkan website acne.org ini tuh gak ada marketing and advertising departmentnya Jadi gak ada yang ngurusin marketingnya Endorse-endorse-nya Sponsor-sponsornya tuh gak ada Dan ini juga salah satu alasan kenapa aku bisa berani untuk membeli produk acne.org ini waktu itu Dan yang bikin aku juga makin percaya dan makin yakin banget tentang produk acne.org ini adalah Success Stories Meka Success Stories itulah cerita-cerita dari orang-orang yang pernah menggunakan produk-produk ini Dan Meka tulis under review mereka tentang produk ini di website acne.org ini Kalian bisa cek whatsappnya langsung aku bakal taruh link acne.org di description box Terus kalian pencet Success Stories Kalian scroll ke paling bawah halaman acne.org itu Terus ntar ada tulisan Success Stories Kalian pencet dan disana semuanya adalah honest review orang-orang yang sudah menggunakan produk acne.org Dan 95% review aku baca dari Success Stories acne.org ini Semuanya sembuh menggunakan produk acne.org ini Bener-bener hampir semuanya yang pake acne.org itu sembuh Makanya itu setelah aku baca review-reviewnya Aku makin yakin lagi untuk membeli produk ini Dan akhirnya aku membeli produknya Jadi acne.org jaman itu mengandung 3 step 3 produk Gimana yang pertama itu adalah cleanser Kedua itu adalah treatment Dan terakhir itu adalah moisturizer Dan cara pemakaiannya itu bener-bener seperti biasa Kita pake skincare rutin yang kita cuci muka Lalu kita pake treatment Treatment itu adalah active ingredientsnya Jadi biasanya kalo kita pake skincare Kebanyakan orang pasti ada active ingredientsnya di skincare rutin mereka Nah treatmentnya itu adalah active ingredientsnya Lalu seperti biasa setelah kita pake active ingredients Setelah kita pake treatmentnya Kita biasa selalu menggunakan pelembab Nah makanya itu di step terakhir itu kita pake pelembab Jadi bener-bener cuma 3 step aja Sesimpel itu Jadi kunci dari acne.org jaman ini itu adalah Gentle You need to be super 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 gentle Being gentle is the most important thing in the skincare regimen Kalian harus sangat gentle dengan muka kalian Karena ownernya itu selalu ngomong that Irritation is equal to acne Makin banyak iritasi yang kulit kalian alami Maka makin banyak acne yang bakal muncul Dan kalo makin dikit iritasi yang kulit kalian alami Maka acne kalian makin sedikit He said that less irritation is equal to less acne Jadi hindari hal-hal yang bisa mengiritasi kulit kalian Contohnya seperti scrub, spin brush Atau yang kayak alat cuci muka yang geter-geter gitu Itu juga gak boleh Karena itu hanya bisa membuat kulit kalian makin iritasi Karena terlalu banyak physical contact dengan alat-alat itu Dengan tangan kalian Sedangkan yang harus kalian lakukan itu adalah Menghindari segala physical contact ke muka kalian Ke jawat kalian Jadi sebisa mungkin tuh harus menghindari Apapun yang bersentuhan dengan muka kalian Karena sebenernya tuh logika aja Ketika kalian mengalami jerawatan Kalian tuh harus merawat kulit kalian dengan lembut Dengan gentle Kalian harus bisa bayangin kulit yang lagi jerawatan itu Sebagai seseorang yang lagi mengalami kesakitan Jadi kulit kalian itu lagi sakit Lagi rusak Makanya dia bisa muncul jerawat-jerawat di muka Makanya kita harus super gentle Menghindari segala iritasi yang bisa terjadi di muka kita Jadi intinya pertama itu Be gentle Karena irritation is equal to acne Lalu kedua Untuk step skincare rutinnya Cara pemakaian skincare rutinnya itu gimana Ownernya udah pernah bikin videonya di youtube Cara pemakaiannya itu gimana Karena dia ada spesifik cara Untuk pemakaian produk-produk ini Gak bisa kalian asal-asal pake Jadi aku bakal taruh video Cara pemakaiannya itu disini Di video itu bener-bener dijelasin Secara detail banget Gimana cara pake produk-produk acne.org ini Tapi gapapa Aku bakal jelasin secara singkat aja disini Dimana yang pertama itu Kalian harus menggunakan cleanser Dan kalian itu harus menggunakan Cleanser yang gentle Yang gak bikin kulit kalian kering Yang gak bikin kulit kalian ketarik itu Dan kalian cuma boleh cuci muka selama 10 detik Aku tau itu terlihat sangat aneh Tapi percaya sama aku Lakukan sesuai dengan Apa yang disuruh dari video itu Bener-bener ikutin secara precisely Jangan ada yang diubah-ubah Tapi kalo menurutku Gak harus hanya 10 detik aja cuci mukanya Karena sebenernya Agak gak masuk akal Kalo kita cuci muka cuman 10 detik Itu kayak rasanya gak bersih banget Baru cuci muka begini Langsung bilang kan aneh banget ya Jadi kalo waktu itu Aku cuman kayak cuci muka Secepat mungkin Tapi tetep se-gentle Sebisa aku Waktu itu mungkin aku kalo cuci muka Sekitar 30 detik Karena sebenernya Alasan kita disuruh cuci muka 10 detik doang itu Untuk menghindari segala iritasi Yang mungkin terjadi di muka kita Jadi kalo misalnya cuci mukanya Agak lamaan Gak apa-apa Tapi harus tetep gentle Se-gentle mungkin yang kalian bisa Dan jangan lama-lama Kalo bisa jangan lebih dari semenit ya Lalu setelah cuci muka Kalian tunggu 5-15 menit Setiap kali kalian melakukan Skincare rutin ini Pagi dan malam Jadi skincare rutin ini tuh Dilakukan hanya 2 kali sehari Yaitu pagi dan malam Dan setelah kalian nunggu 5-15 menit setelah cuci muka Baru kalian pake treatmentnya Treatmentnya ini adalah Kunci dari kesembuhan jerawat kalian Menggunakan skincare rutin ini Treatment ini tuh yang paling Berpengaruh ke proses Menyembuhan kulit kamu Dan cleanser dan Moisturizernya itu Hanya additional aja Tapi tetep harus dipake Karena ini adalah pelengkapnya Tanpa cleanser dan Moisturizer Kalian juga gak bisa sembuh Kalo hanya menggunakan Treatmentnya doang Jadi ketiga produk ini juga tetep harus dipake Di waktu yang bersamaan Treatmentnya itu apa sih? Treatmentnya itu adalah Benzoproxide 2.5% Harusnya kalian juga udah familiar Sama benzoproxide ya Benzoproxide itu adalah Obat jerawat Yang juga udah terkenal banget Dan obat ini itu Bekerja dengan cara Dia membunuh P-acnei bakteria Yang menyebabkan jerawat Di muka kita Menurut aku Skincare rutin ini Skincare regimen ini Hanya bisa menyembuhkan Bakterial acne Kalo misalnya kalian Mengalami hormonal acne Menurut aku Kalian gak bisa sembuh Dengan menggunakan produk ini Tapi aku juga gak tau ya Cuman waktu itu Setelah aku pake produk ini Dan sembuh Aku masih mengalami hormonal acne Nah cara pemakaian treatment ini Itu berbeda dengan yang lain Dimana kalo di minggu pertama Kalian cuman boleh pake treatment ini Sehari sekali aja Either di pagi hari Atau malam hari Itu terserah kalian Enaknya kalian aja gimana Dan kalian cuman boleh pake segini Segini doang Ini jari kita Jari tunjuk kita Kalian cuman boleh pake Kurang dari garis ini Jadi kayak agak naik gitu Bener-bener susu sedikit ini Dan mungkin emang agak susah Untuk di spread pertama kali Tapi kalian cuman butuh segitu Karena let me tell you guys Walaupun cuman dipake segini doang Di minggu pertama Itu bakal sangat Ngefek ke kalian Dia bener-bener bakal bikin kulit kalian Kering banget Kelupas-kelupas banget Parah banget Kelupasnya Dan kulit kalian bakal kayak Gosong dan perih juga Tapi memang ini adalah Efek samping Yang harus kalian alami dulu Dalam beberapa bulan pertama Dalam 1-2 bulan pertama Hal-hal seperti ini Itu pasti terjadi Beberapa bulan pertama Kalian mencoba produk ini Lalu di minggu kedua Baru kalian boleh pake treatmentnya Dua kali sehari Pagi dan malam Dan di minggu kedua Kalian boleh naikin dosisnya Dari yang tadinya cuman segini Kalian naikin ke segini Jadi kayak satu garis Lebih setengah Lalu di minggu ketiga Kalian naikin lagi dosisnya Menjadi seperti ini Sampai kedua garis jari kalian Nah lalu setelah itu Di minggu keempat Kalian naikin lagi Sampai sepenuh Jari tunjuk kalian Jadi dosis treatmentnya itu Setiap minggu Dinaikin secara perlahan-lahan Kenapa harus dilakuinnya Secara perlahan-lahan Kenapa gak boleh langsung Sebanyak itu Karena ketika kalian baru Menggunakan produk ini Kulit kalian tuh Belum terbiasa dengan Benzoproxide ini Belum terbiasa dengan Treatment ini Dan kalo misalnya Kalian langsung pake sebanyak ini Kulit kalian bisa-bisa Langsung keringnya Parah banget Kalian pake segini aja tuh Keringnya udah kering banget Apalagi kalo misalnya Kalian pake segini langsung Itu keringnya bisa Sampai kayak gimana Aku gak bisa bayangin deh Makanya Dosisnya itu dinaikinnya Secara perlahan-lahan Bukan langsung sekaligus Banyak dipakenya Dan kalian pakenya itu Di seluruh muka ya Bukan cuman di daerah yang ada jerawat Tapi bener-bener Di seluruh muka kalian Secara tipis-tipis aja Bener-bener tipis-tipis aja Tapi waktu itu Sebenernya aku gak naikin Dosisku sampai sebesar ini Karena aku pernah coba Sampai sedua garis ini Dan kulit aku Bener-bener perih banget Aku gak kuat Dan pada saat itu Jerawatnya tuh udah Bener-bener hilang semua Jadi aku pikir Ngapain aku naik-naikin Dosisnya Jadi waktu itu Aku turunin dosisnya lagi Sampai segini aja Jadi aku cuman pake Sampai satu garis Jari aku ini Dan itu udah cukup banget Untuk seluruh muka aku Cuman kalo misalnya Kalian mau bener-bener Ikutin dari anjuran Acne.org regimen ini Menurut aku Lebih baik lagi Nah lalu setelah Aku pake treatmentnya Aku tunggu 5-15 menit lagi Dari step 1 Ke step 2 Ke step 3 Itu semuanya harus ada jarak 5-15 menit Gak boleh langsung dipake Gak boleh abis cuci muka Keringin langsung pake obatnya Gak boleh Karena memang yang dianjurkan itu Harus tunggu 5-15 menit Aku juga gak ngerti Kenapa begitu Tapi udah Ikutin aja Lalu setelah pake treatment Benzol peroxide 2,5% ini Tunggu 5-15 menit Baru pake pelembabnya Pelembabnya dipake Seperti biasa aja Kalian olesin aja pelembabnya Tapi inget Setiap kali kalian pake Obat-obat ini Kalian harus bener-bener Gentle Banget Bener-bener Kayak pelan banget Aku waktu itu bener-bener Pake obatnya aja tuh Pelan-pelan banget Soalnya kan dianjurkan juga sakit Jadi being gentle is key In this skin care regimen Lalu udah deh selesai 3 step ini Kalian lakukan selama At least 3 bulan Baru kalian bisa menentukan Apakah skin care routine ini Cocok di kalian Terus aku juga mau kasih tau kalian Kalau ketika kalian Menggunakan skin care routine ini Skin care regimen Acne.org ini Kemungkinan besar Kalian akan mengalami Purging-purging Yang cukup parah Di pertama-tama Dan juga kemungkinan besar Kulit kalian bakal perih Dan gatel Untuk beberapa minggu pertama Tapi ini semua tuh normal Dan ini semua tuh wajar Ketika kalian menggunakan Produk acne.org ini Karena memang It is what to expect Aku cuma mau kasih tau ini aja Biar kalian tuh gak kaget Ketika kalian pertama kali mencoba ini Tapi kalau setelah kalian menggunakan Skin care regimen ini Terus kalian mukanya bengkak Kayak ada alergi gitu Itu artinya kalian gak cocok Dan kalian harus langsung berhenti Di saat itu juga Jangan pake apa-apa setelah itu Itu artinya kulit kalian tuh Gak cocok sama Treatment benzoyl peroxide-nya Dan kalau misalnya kalian mau tau Lebih detailnya Semuanya ada di website Acne.org Nah sebenernya Acne.org itu gak cuma ada Tiga produk itu Tapi dia juga ada AHA Kalian pasti tau lah ya AHA itu apa Temennya BHA Tapi jujur aku kurang suka sama produknya Karena dia terlalu perih Di muka aku Mungkin karena persentasenya itu Ada 10% glycolic acid Jadi mungkin terlalu tinggi Kadarnya Tapi sebenernya Produknya tuh bagus Bagus banget untuk Menghilangkan bakas jerawat Cuman emang perih Jadi aku kurang suka Lalu dia ada produk satu lagi Produk terakhirnya itu adalah Oil Facial oil Yaitu Jojoba oil Kalian pasti tau lah ya Jojoba oil itu bagus Untuk melembabkan muka kita Dan Jojoba oil itu juga Non-comedogenic Jadi pastinya aman Untuk kita-kita yang punya Kulit acne prone skin Tapi sebenernya Jojoba oil itu juga udah banyak Dijual orang-orang di Indonesia Jadi sebenernya Nggak harus langsung beli Dari website acne.org ini Cuman kalian harus pastiin Kalo misalnya Kalian mau beli Jojoba oil itu Harus yang 100% Pure jojoba oil Dan aku juga udah pernah Pake jojoba oil dari acne.org Dari local brand Dari e-commerce Semuanya udah pernah aku coba Semuanya sama aja Menurut aku Nah sekarang aku bakal kasih tau kalian Gimana caranya aku beli Dimana aku belinya Dan berapa lama Baru nyampe Jadi pertama kali Aku beli produk-produk acne.org ini Aku beli langsung dari website-nya Karena kan aku belum ngerti apa-apa Aku pake kartu kredit Lalu dikirimkan ke sini Ke Indonesia Tapi ketahan di biaya cukai Aku kan nggak ngerti Aku waktu itu masih SMP Jadi aku nggak ngerti Ternyata bakal ketahan di biaya cukai Akhirnya nggak bisa diambil Katanya Terus akhirnya kayak ada orang dalam gitu Nyamperin aku Dan dia bilang Kalo dia bisa keluarin paket aku Akhirnya aku harus membayar 1 juta Untuk keluarin barangnya doang Jadi menurut aku itu mahal banget Setelah itu produknya nyampe Aku coba Terus akhirnya sembuh kan Untungnya puji Tuhan nya sembuh Tapi waktu itu aku cari cara lain Untuk membeli produk ini Dan akhirnya aku menemukan Satu online shop Yang just tip US gitu Nama online shopnya itu Kalo nggak salah House of Makeup Dia itu online shopnya Juga udah lumayan terkenal Seinget aku Aku beli mulu di online shop ini Selama 1-2 tahun Dan dia memang trusted Cuman pengirimannya tuh lama banget 2 bulan baru nyampe ke Jakarta Dari US Tapi ya satu-satunya cara Untuk membeli produk Agni.org Secara gampang Tanpa ribet ya Dengan just tip ke online shop ini Dan setiap kali aku beli Itu aku langsung belinya banyak Kayak 6 botol gitu Karena aku takut Tiba-tiba aku kehabisan Terus barangnya belum nyampe Tapi saran dari aku Jangan setok banyak-banyak Karena makin lama Obat-obatnya disimpen Dia semakin cepat rusak Karena aku pernah menggunakan Benzoproxidenya Treatmentnya itu Dan ternyata Treatmentnya itu udah rusak Nggak tau apanya yang rusak Aku nggak ngerti Tapi nggak bekerja lagi Di muka aku Pas aku buka botol baru Baru dia bekerja lagi Karena waktu itu Ketika aku pake treatment Benzoproxidenya Yang kayaknya isinya itu Udah rusak Gara-gara kelamaan di store Jawatnya tuh muncul lagi Jadi kayaknya nggak ngefek ke muka aku Makanya aku harus buka botol baru Baru bisa sembuh lagi jerawatnya Jadi jangan simpen Cukupnya aja Lalu ada cara lain juga Yang aku lakukan waktu itu Untuk membeli produk acne.org ini Dengan cara aku menitip temen aku Temen aku ada yang sekolah di US Jadi waktu dia pulang Aku nitip Jadi kalau misalnya Kalian punya kenalan Atau teman Atau saudara yang tinggal di US Terus mau pulang ke Jakarta Kalian boleh nitip aja Buat bawa pulang Itu juga salah satu cara tergambang Untuk membeli produk acne.org Tanpa harus membayar Shipping fee-nya Nah tapi kan sebenernya Produk-produk ini Susah banget didakutin ya Karena cuma available in US Dan cuma bisa dibeli secara online Dan jujur Kalau menurut aku Sebenernya kalian gak harus Beli produk acne.org langsung Dari sana Itu gak perlu banget Ataupun produk acne.org sendiri itu Kalian gak harus pakai ini Untuk mendapatkan hasil yang sama Seperti yang aku alamin Kalian boleh menggunakan produk lain Karena sebenernya Produk acne.org itu juga gak murah Sebenernya dia lumayan terjang Kalau kalian beli Tanpa ada shipping fee Makanya itu Ownernya pun juga ada kasih Beberapa saran produk alternatif lain Yang bisa kita gunakan Untuk melakukan acne.org regimen ini Jadi gak harus hanya Menggunakan produk dari acne.org ini Tapi kita juga bisa menggunakan produk-produk Yang lebih gampang dicari di sekitar kita Ownernya juga ada buatin file khusus gitu Untuk produk-produk alternatif Yang bisa kita gunakan Di website acne.org Tapi kayaknya susah Kalau dicari langsung di website-nya Mungkin akan lebih gampang Kalau kalian langsung search di google gitu Langsung ketik aja Acne.org Product Alternative Jadi produk-produk alternatif lain Yang bisa kita dapetin Atau enggak Aku bakal taruh link halamannya Di description box Nah sampai sekarang kan Aku masih mengikuti Acne.org regimen ini Hanya saja Aku udah gak menggunakan produk Dari acne.org langsung Tapi aku menggunakan produk-produk alternatif lain Yang bisa aku cari lebih gampang Di e-commerce Di online shop Di Guardian Di Century Itu lebih gampang banget Dicari di sekitar aku Dan harusnya lebih gampang juga Dicari di sekitar kalian Jadi mungkin ini bisa jadi referensi Untuk kalian Untuk cleansernya Aku pakai Seraphil Gentle Skin Cleanser Ini adalah cleanser terbaik Yang pernah aku pakai Seumur hidup aku It is a super gentle cleanser Bener-bener se-gentle itu cleansernya Dan dia gak bikin kulit aku kering Ketarik sama sekali Enggak Malah dia melembabkan kulit aku Jadi highly recommend this cleanser For all skin types Dan untuk treatmentnya Ini adalah kuncinya guys Yang penting itu treatment kalian Mengandung benzal peroxide 2,5% Gak boleh 5% Ataupun 10% itu jangan Karena sebenarnya Yang 2,5% Sama yang 10 dan 5% Itu efektivitasnya itu sama aja Tapi dia lebih bikin kering Jadi kalau efektivitasnya Yang 2,5% Sama yang 5% Sama 10% Itu sama aja Untuk apa Kita pakai persentasenya Lebih tinggi Lalu kulit kita makin kering Makin merah Makin gosong Makin kelopek Untuk apa seperti itu Kalau pakenya yang 2,5% aja Itu udah cukup Yang penting itu Kunci dari produk treatmentnya Itu mengandung benzal peroxide 2,5% Dan yang aku temukan Yang paling gampang dicari Di Indonesia itu adalah Benzolak 2,5% Karena kandungannya juga sama Benzal peroxide 2,5% Sama aja kan Sama-sama benzal peroxide Lalu persentasenya juga sama 2,5% Yang beda itu Cuma teksturnya aja Kalau yang acne.org itu Teksturnya gel Dia lebih gampang di spread Kalau yang benzalak itu Teksturnya kayak putih Gel juga Tapi lebih susah di spread Lebih kayak gel lotion gitu Dan harganya juga Jauh-jauh-jauh lebih murah Walaupun isinya itu Cuma segini Tapi itu harganya murah banget Cuma Rp17.000 Kalau aku beli Di e-commerce Cuma Rp17.000 Kalau di apotek Mungkin Rp25.000 ya Atau Rp20.000 lah Jadi semenjak aku tau Benzalak ini aku selalu pakainya Benzalak aja Karena pertama gampang dicari Lalu kedua Harganya juga jauh-jauh Lebih murah Setiap aku beli Aku langsung stok 5-10 biji gitu Karena dia kan kecil ya Isinya cepet abis Jadi aku langsung stok banyak Aku belinya di Tokopedia Aku bakal taruh link Tokonya di description box Jadi kalian bisa langsung cek aja Kalau misalnya kalian mau beli Lalu yang terakhir Untuk pelembabnya Aku butuh pelembab Yang sangat-sangat melembabkan Walaupun kulit aku itu oily Tapi kulit aku itu sangat Dehidrasi Dan kulit aku itu kering Jadi ya Karena aku menggunakan Benzalak Jadi aku sangat membutuhkan Pelembab yang bener-bener Sangat melembabkan Jadi untuk pelembabnya Aku pake CeraVe Yang Moisturizing Cream Sebenernya pelembab ini Yang Moisturizing Cream ini Itu lebih ditujukan Untuk orang yang kulitnya kering Tapi walaupun kulit aku oily Kulit aku tuh kering Gara-gara aku pake Benzalak Jadi aku butuh yang bener-bener Melembabkan kulit aku Aku udah pernah pake beberapa Pelembab lain Dari CeraVe Neutrogena Bahkan dari CeraVe pun Aku juga udah pernah coba Yang lotionnya Yang Daily Moisturizing Lotion Tapi menurut aku Itu masih kurang melembabkan Di kulit aku Jadi akhirnya aku menggunakan Yang CeraVe Moisturizing Cream And it works amazingly It really 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 Moisturize my skin Jadi kalo misalnya Kalian punya kulit yang sangat kering Either kulit kalian Memang kering dari dulu Atau kulit kalian kering Gara-gara menggunakan Benzalak ini Aku sangat menyarankan kalian Untuk menggunakan CeraVe Moisturizing Cream ini Tapi ini kan teksturnya agak thick Kalo misalnya kalian Merasa ini terlalu thick Terlalu melembabkan Kalian boleh pake yang CeraVe Daily Moisturizing Lotion Itu juga bagus Dia juga melembabkan Tapi sayangnya Di kulit aku kurang melembabkan Cuman mungkin di kulit kalian Udah cukup melembabkan Jadi yang itu boleh Karena menurutku CeraVe itu Sangat bagus Ingredients-ingredientsnya Dan dia juga non-comendogenic Dan ingredientsnya juga Dasar Vemace Yang bagus banget Untuk skin barrier Dan untuk melembabkan kulit kita Jadi kalian boleh melihat Produk-produk yang aku pake ini Sebagai referensi Jika kalian mau menggunakan Acne.orgajiman ini Tapi ingat Just for disclaimer I am not an expert Or dermatologist Aku hanya seseorang Yang pernah mengalami jerawatan I am just an acne fighter Like you guys And this is all Based on my own experience Dan dari research-research aku Melalui internet Jadi belum tentu 100% bener Jadi akan lebih baik Kalau misalnya Kalian cari tau Lebih dalam dulu Tentang produk-produk yang aku saranin ini Sebelum kalian coba Memakai produknya And I guess that's it For today's video I hope you guys Find it helpful And I hope this video Can help you guys And thank you for watching I guess I'll see you On the next one Bye 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 Terima kasih.